Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel Bang Aad Kali ini Bang Aad akan berbagi tips, trik, dan tutorial Tentang belajar membuat program kalkulator pada batch file di Windows 11 Yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya Saya sarankan teman-teman semuanya untuk menonton sampai selesai video ini ya Agar teman-teman tidak gagal paham Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan video terupdate dari Bang Aad Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita mulai Pertama-tama kita ketik di sini notepad ya teman-teman Kita buka text editornya Bang Aad menggunakan notepad ya teman-teman Apa itu belajar membuat program kalkulator pada batch file? Membuat program kalkulator pada batch file adalah Mempelajari cara Meluat Yang dapat Memprogram menghitung ekspresi Menggunakan kalkulator bawaan common from ya teman-teman Batch file adalah kumpulan Perintah common line Yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows File batch biasanya merekstensikan .bat atau .cmd ya teman-teman Kalkulator bawaan common from dapat melakukan aritematika sederhana Pada bilangan bulat bertanda 32 bit ya teman-teman Operasi yang dapat dilakukan kalkulator bawaan common from adalah Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus ya teman-teman Atau persen ya Kali ini Bang Aad akan membuat program kalkulator sederhana pada batch file Kita ketik Disini add echo Spasi off Lalu Kita buat Kodulnya Yaitu Kalkulator ya teman-teman Lalu spasi 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 Kita disini Ketik Pause Lalu Tutup kurung siku Nul setelah ini kita ctrl s kita save ya teman-teman di belajar bad file lalu disini kita ketik kalkulator.bat enter ya teman-teman disini ada empat langkah membuat program kalkulator sederhana ya teman-teman pada bad file langkah pertama kita butuh dua variable untuk input dari user untuk variable input kita ketik disini set spasi slash p spasi nama variable input satu ya ini input satu sama dengan tanda petik lalu masukkan angka pertama ya teman-teman pertama titik dua lalu tanda petik ya teman-teman lalu variable keduanya kita ketik set spasi slash p kita masukkan nama variabelnya yaitu input dua sama dengan tanda petik masukkan angka kedua titik dua tanda petik lalu kita tekan ctrl s ya teman-teman lalu jalankan scriptnya ya teman-teman nah ini ya scriptnya kalkulator kita klik dua kali kita berbesar dulu nah ini ya teman-teman namanya kalkulator disini kita masukkan angka pertama angka pertama berapa teman-teman bebas ya teman-teman berapapun yang kita inginkan kita ketik dua kita klik untuk pertama dua tadi ada gantuan teknis sedikit teman-teman lalu kita enter masukkan angka keduanya juga bebas kita masukkan angka dua ya teman-teman lalu kita enter nah disini belum ada ada outputnya teman-teman kita masih membutuhkan satu variabel ya teman-teman lalu kita kembali lagi kita close dulu kita kembali ke text editor kita masukkan satu variabel lagi ya teman-teman kita kita sentral dulu ini teman-teman lalu kita ketik kita pencet tombol tab dua kali nah lalu kita disini lalu kita masukkan disini adalah sekarang kita masuk ke langkah kedua ya teman-teman kita butuh variable untuk operator matematika kita buat satu variabel lagi kita ketik set spasi nama variabel yang kita gunakan nama variabelnya yaitu apa ya teman-teman operator ya teman-teman sama dengan informasi yang akan diberikan kepada si user silakan pilih operator silakan pilih operator kita masukkan tanda batik silakan silakan pilih operator silakan pilih operator bagi koma lalu min kurang koma plus tutup kurung titik dua lalu tanda petik ya teman teman lalu kita petik kontrol save atau tekan kontrol save kita jalankan scriptnya teman teman nah ini scriptnya ya teman teman kita masukkan angka pertama bebas kita masukkan empat lalu enter kita masukkan dua lalu enter nah disini sudah terbaca atau outputnya sudah keluar silahkan pilih operator ya teman teman kita mau apakan empat tambah dua kita pilih operator penjumlahan saja ya teman teman yaitu plus lalu kita enter nah disini belum keluar output jumlahnya ya teman 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 lalu tekan tombol enter kita akan keluar ya teman kita kembali lagi ke text editor ya teman teman sekarang kita lanjut langkah ketiga ya teman di langkah ketiga ini kita butuh variable untuk mengkalkulasikan kedua nilai input kedua user ya teman teman yaitu input 1 dan input 2 ya teman teman lalu kita masukkan apa teman teman kita ketik set spasi slash a spasi hasil 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 sama dengan persen kita masukkan lalu ketik input 1 persen spasi persen terus kita ketik operator persen spasi persen input input 2 ya teman teman lalu persen lalu kita tekan tombol control dan S ya teman teman kita set kita ke scriptnya kita jalankan script operator ini terbesar dulu lalu kita masukkan angkanya bebas 5 enter 3 untuk angka keduanya lalu enter lalu enter lalu kita pilih operator kita perkalian ya teman teman 5 dikali 3 lalu kita enter nah ini belum juga ada ya teman teman masih kosong outputnya ya teman teman kita masukkan 5 enter 3 enter kita masukkan perkalian teman belum ada jumlahnya kita kembali ke text editor lanjut ke langkah berapa teman teman ke langkah keempat kita ke text editor ke masuk ke langkah keempat dan terakhir kita hanya perlu menampilkan nilai dari variabel hasil kita kita ketik Eko Eko sini kita enter lagi ya teman-teman biar ada jaraknya lalu Eko persen Eko spasi persen hasil persen lalu kita ctrl s ya teman-teman kita tekan ctrl s lalu kembali ke scriptnya kita jalankan scriptnya masukkan angka pertama kita ketik di sini 4 lalu enter masukkan angka kedua kita lima lalu enter silakan pilih operatornya dan memasukkan perkalian ya teman-teman lalu enter nah 4x5 adalah berapa teman-teman 20 ya sekarang jumlahnya sudah kelihatan keluar ya teman-teman jika kita ingin mengulang perintah ini kita buat label di atas ini kita kalau mengulang-ulang kata perintah ini kita bisa mengulangnya teman-teman kita masuk ke text editor lagi lalu di sini kita titik 2 kita ketik tulang lalu di bawah sini kita ketik botol spasi titik 2 kita ulang kedua label sudah dimasukkan teman-teman ulang ini lalu ctrl s kita kembali lagi ke scriptnya kita jalankan kita masukkan angka pertama 5 angka kedua 4 kita enter kita pilih perkalian lalu kita enter lagi di sini 20 sudah bisa mengulang lagi teman-teman masukkan angka pertama 10 angka kedua 40 lalu pilih penjumlahan lalu enter 10 ditambah 40 sama dengan 50 kita masukkan lagi angka pertama 2 3 masukkan angka kedua 33 kita masuk kita enter pilih pengurangan yang teman-teman lalu kita enter 23 dikurang 3 minus 10 ya teman-teman lalu kita masukkan angka pertama 10 kita enter angka 220 kita enter kita masukkan pengurangan yang teman-teman kita masukkan pengurangan yang teman-teman lalu kita enter 10 berbagi 20 sama dengan nol ya teman-teman benar ya teman-teman kita kembali ke text editor dulu ya teman-teman kita tambahkan di si di text editornya yaitu di ekonya spasi hasilnya adalah kita masukkan angka pertama bebas 15 lalu kita buka scriptnya teman-teman kita jalankan scriptnya nah ini dia teman-teman scriptnya kita masukkan angka pertama bebas 15 lalu kita enter masukkan angka kedua 5 lalu enter kita pilih operatornya perkalian lalu enter ya teman-teman hasilnya 75 ya sekarang ada hasilnya adalah 75 sesuai dengan yang kita ketik yang kita masukkan di sini ya teman-teman echo hasilnya adalah ketik 2 persen spasi persen hasil persen ya teman-teman jadi disini keluar ya hasilnya lalu kita ketik pertama 10 20 25 lalu kita kurang lalu kita enter hasilnya 5 ya 10 kurang 5 sama dengan 5 angka kedua 20 angka pertama 4 berbagi kita enter hasilnya adalah 5 4 x 5 sama dengan berapa teman-teman 20 ya sudah benar ya teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya berikutnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe salam creative dan sampai jumpa di video ini selamat menikmati yang terima kasih telah menonton sampai jumpa di video ini dan sesiapa yang menonton ini sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini Terima kasih.